misalkan kita akan melakukan export import dari server development yaitu server lokal kita ke server production server online nah pertama export importnya kita masuk dulu ke server development server development misalkan ada di localhost dan server productionnya misalkan ada di apex.oracle.com ini online kita anggap ini sebagai production nah pertama kita login dulu ke server developmentnya untuk exportnya lakukan dua tahap pertama tahap export DDLnya kedua export aplikasinya untuk lakukan server export DDLnya di server development kita masuk ke SQL workshop lalu masuk ke utilities ada generate DDL disini kita perlihatkan skema yang aktif pada workspace yang kita akses nama skemanya apex1 kita next disini kita save as script file kita cek all kita pilih semua next disini kita akan pilih yang mana kalau tidak yakin kita pilih semua aja nanti kalau sudah ada tidak akan ditimpa tapi kalau misalkan kita sudah ada yang mau dipilih misalkan kita pilih satu-satu functionnya terus primary key nya ini yang di export termasuk constraint constraint nya tapi harus kita tahu pasti yang mana tapi kalau misalkan kita tidak tahu pasti kita cek all saja kita generate sama scriptnya misalkan script atau 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 aplikasi 140 jdl ini yang akan kita export nanti aplikasi nomor 140 penamanya sudah boleh bebas create script kita tunggu agak lama karena memang banyak objeknya sambil menunggu kita lihat di server production nya disini saya punya workspace namanya cisco username nya bobi password oke kita lihat disini aplikasi yang sudah ada ada aplikasi apa saja kita ada aplikasi belajar sampel aplikasi kompok 0017 email with email email id nya berbeda-beda jadi untuk penamaan aplikasi mungkin sama tapi untuk id tidak boleh sama sudah selesai sudah selesai sudah selesai sudah selesai nah 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 disini kita cek dulu tabel-tabel yang ada di server production nya server production ada tabel apex dollar ada coba coba 1 2 ada demo ada depth tersebut mengenai MP mahasiswa motocross memilih body tab 1 di mahasiswa nanti ini harusnya bertambah tabelnya masih buat sambil menunggu coba kita buka ya aplikasi yang builder buka di tab baru nah tadi kan kita export tabelnya ddl nya sekarang kita export aplikasinya kita export aplikasi 140 kita klik lalu kita export lalu kita export lalu kita export lalu kita export disini biarkan default kita export aplikasi ini akan di download namanya app 140 sdl yang ddl nya sudah selesai oke ddl nya sudah selesai namanya aplikasi 140 ddl untuk menyimpan ke dalam hard disk kita klik edit lalu kita download nama filenya sebaiknya diakhiri dengan .sql kita download oke selesai nanti ada dua satu aplikasi satu lagi adalah ya satu aplikasi satu lagi adalah yang ddl nya ini ddl ini yang aplikasi kita lihat dalam windows explorer disini ada dua file aplikasi 140 f140 langkah berikutnya adalah kita buka target servernya target servernya kita lakukan import dari sql workshop kita masuk ke sql script dan tadi kita export nya ada sql script disini kita upload upload file yang tadi kita buat yang tadi kita download disini yang kita download pertama ddl 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 nya kita open upload dulu kita upload ke server target aplikasi ddl sudah di upload di apexorecle.com selanjutnya kita run sekarang di salt nya masih 0 kita run now tunggu oke oke completed status nya untuk yang satu valpu.dl kita cek sekarang di sql workshop nya kembali objek browser tabel 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 nya akan bertambah ada prodi ada yang belum ada yang tadi bertambah selanjutnya di aplikasi builder disini ada 1 2 3 4 5 6 6 aplikasi sekarang kita import aplikasi yang tadi sudah kita export kita browse app 1.40 kita next lalu kita next lagi kita pilih skema yang mau kita import yang mana ini biarkan autosign install application tunggu oke disini sudah install sekarang kita lihat di aplikasi buildernya tadi ada 6 sekarang bertambah 1 7 yang bertambah adalah app report dengan id nya autosign autosign jadi id nya akan mengikuti sesuai dengan id server tapi namanya akan sama app report kita coba cek app report nya sekarang login login sesuai dengan login login sesuai dengan login server target ini sudah berhasil di import tapi datanya masih kosong untuk mengisi datanya apa yang kita lakukan kita kembali lagi ke server production misalkan ini untuk yang report dari master detail master detail ini tabel teratih 1 atau 2 atau yang home coba kita lihat yang home yang home ini edit kita lihat query nya dalam region nya from teratih 1 oke teratih 1 nah untuk melakukan export import datanya teratih 1 kita kembali ke server production kita masuk ke scale workshop kita masuk ke utilities kita masuk ke data workshop kita data unload to text tabel apa yang mau kita export kita export telatih 1 kita block semua tribut nya next kita biarkan default unload data maka akan dihasilkan sekarang file teratih 1 di server production nya sama dari scale workshop ke utilities ke data workshop data load text kita buat existing table file karena sudah pernah default kita upload from file next tabel apa yang mau kita isi t artih 1 ada next kita pilih file nya file nya adalah tartih 1 txt first kalau content kolom names kita uncek next kita kita tentukan pertama adalah nomor kolom kedua adalah nama kolom ketiga adalah tgl sesuai dengan isian ini log data sudah selesai sekarang kita kita cek di aplikasi yang tadi kita jalankan upload report nya kita run di form nya sekarang sudah ada datanya hasil dari export import jadi itu untuk export dari server development ke server production tersebut itu tersebut